Pako agama ini sangat berperan juga untuk mensosialisasikan bagaimana sebetulnya vaksinasi COVID-19 ini. Orang yang mungkin menolak atau yang kontras sebenarnya pihak-pihak itu saja. Jadi itu tidak lepas dari kontestasi politik dan juga anggota atau dari peta politik yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Tadi saya, pertama saya ingin mencermati juga yang menjadi concern saya juga ini. Peran dari tokoh agama, tadi Pak Doktor menyebutkan tokoh agama ini sangat berperan juga untuk mensosialisasikan bagaimana sebetulnya vaksinasi COVID-19 ini. Seperti MUI juga menyebutkan dengan istilahnya vaksinnya halal dan sebagainya. Yang menjadikan concern saya juga di sini Pak Doktor ya, di majlis meeting YouTube-nya ya, live YouTube, majlis YouTube-nya. Terkait dengan tokoh agama, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa memang ini perannya penting dan untuk muslim pada hari ini juga telah berpulang ya ulama besar yaitu Syekh Ali Jaber. Kami juga segenap keluarga CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial sangat berduka dan berbela sungkawa dan semoga amal kebaikan beliau terima oleh Allah SWT dan tentu ditempatkan di tempat yang paling baik tentunya. Beliau memang ulama besar dan insya Allah kami yakin memang beliau sudah ditempatkan di tempat yang baik. Ya, kita masuk ke substansi ini Pak Doktor ya. Saya juga sangat tertantang juga nih Pak Doktor, kalau lihat di beberapa referensi ya, terkait dengan wabah dalam konteks ini adalah pandemi COVID-19. Dan ketika ada muncul informasi adanya vaksin, itu menjadi sebuah barang yang sangat berharga bahkan lebih dari emas gitu. Ataupun kalau diibaratkan itu satu roti di tengah masyarakat yang dalam kondisi kelaparan gitu. Kalau diibaratkan seperti itu, itu referensi ataupun stop of knowledge saya melihat ataupun melihat memotret fenomena vaksin itu seperti itu. Ya, itu juga sudah difilmkan katakan dalam film 20 ya. Jadi berebut vaksin agar memang terhindar dari wabah. Namun ketika dikontekstualisasikan dengan masyarakat Indonesia hari ini, dan sebelum hari ini pun, hari kemarin katakan, bahwa sempat jadi perbincangan nih, bahwa vaksin ini siapa dulu nih yang akan dapat. Apakah anggota dulu ramai kan, anggota DPR terlebih dahulu, wah ini ada diskriminasi nih. Pejabat dulu nih yang dapat masyarakat belakangan. Ini dulu nih, menteri dulu nih yang dapat masyarakat belakangan. Tapi untuk hari ini malah itu sebaliknya. Pemerintah dulu yang harus memberi contoh, anggota DPR dulu yang harus memberi contoh, kepala daerah dulu yang harus memberi contoh, baru masyarakat mau ikut gitu. Artinya justru masyarakat, ya kalau dalam beberapa istilah, mungkin karena berita anti-vaksin ini cukup meluas juga ya, cukup melebar di ruang publik kita, sehingga mengakibatkan adanya, ya bisa dibilang dikotomi itu ya, ada paradoks ya. Ini menarik untuk kita cermati. Mungkin untuk mengawali bincang-bincang kita, Pak Eko bisa merespons bagaimana sebetulnya fenomena ini, Pak Eko, terkait dengan vaksin dan wapak ini. Ada komentar, Pak Dokter? Oke, baik. Pak Moderator, sebenarnya kalau coba kita cermati, kita amati perdebatan di sosial media, dan juga secara langsung, pro dan kontra ini saya lihat sebenarnya masih ada efek dari pilpres ya sebenarnya. Jadi memang orang yang mungkin menolak atau yang kontra, sebenarnya pihak-pihak itu saja. Jadi itu tidak lepas dari kontestasi politik dan juga anggota atau dari peta politik yang ada di Indonesia. Mungkin ini analisis saya, mungkin bisa salah atau bisa benar ya, atau mungkin bisa pendapat lain. Rata-rata yang menolak itu, ada memang yang terkait dengan pilihan politik. Jadi karena memang dari awal kontra dengan pemerintah, maka ya sampai sekarang kebijakan apapun yang diambil atau dilakukan oleh pemerintah itu tetap salah. Sebenarnya hal yang menjadi penting di sini adalah terkait dengan pendewasaan atau pendewasaan dalam dunia politik, pendewasaan dalam kondisi seperti ini, tentu kita semua berharap bahwa yang dilakukan ini membawa manfaat bagi masyarakat. Dan sejauh ini ya selain 3M, vaksin itu sebenarnya karena BP-POM juga sudah memberikan aman dan juga MUI juga sebagai otoritas keagamaan juga sudah memberikan fatwa halal. Jadi ya saya pikir itu adalah langkah atau ikhtiar ya, karena ikhtiar kan adalah amal kita juga gitu, bagian dari bagaimana kita bertahan hidup, kita untuk menjaga imun dan kesehatan. Saya pikir itu menjadi penting dan kita lepas sejenak perbedaan politik atau perbedaan ideologi demi kemaslahan umat atau kemaslahan bangsa Indonesia. Jadi saya pikir perlu masyarakat itu dijaga kesehatannya dengan melalui salah satu ikhtiarnya ya, saya pikir vaksin itu ya. Itu Pak Moderator. Baik Pak Doktor, ini sangat menarik sekali secara pribadi. Saya melihat analisis sosial politik ya, sosiopolitik ini dari Pak Doktor ini. Kalau memungkinkan ini bisa dinaikkan ke artikel jurnal ilmiah Pak Doktor ini. Saya melihat ada novelty di situ. Ya itu saya melihat kecenderungan-kecenderungan dari lingkar saja sih, tapi hal itu kan tentu debatable dan bisa dibantah dengan data yang lain. Saya pikir kita terbuka dengan hal-hal tersebut. Siap, siap. Ya ini juga diinformasikan untuk para sahabat CIC semua ya, untuk teman-teman baik itu peneliti ataupun dosen, bisa juga tuh mensubmit artikel ilmiahnya, khususnya terkait dengan tema tentang COVID, pandemi, ataupun tentang material ini, vaksinasi, itu akan diprioritaskan terbit di jurnal CIC untuk edisi Maret ya. Maret sama September itu akan diprioritaskan di jurnal CIC. Saya pikir itu juga harus menjadi prioritas Pak Moderator, karena kan kondisi sekarang ini kan dari data ya, hampir kemarin itu kan sampai 10 ribu kasus baru, artinya kan ada rekor-rekor baru yang, ya sebenarnya rekor yang tidak mengenakan ya, itu perlu ada sebuah penanganan yang kita coba lepaskan lah gitu, yaitu berbagai atribut atau opini-opini terkait dengan isu-isu lama itu demi kebaikan bangsa ini ya. Karena bangsa ini lebih penting dari orientasi atau sikap-sikap politik yang sebenarnya itu kan jangka pendek gitu. Jadi kepentingan bangsa dan kepentingan negara ini saya pikir itu lebih utama gitu ya. Terutama kesehatan dan keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia itu yang menjadi utama saya pikir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!